PEMBICARA 1 Siap membangun negeri Dua tim besar dari PUPR Lampung Sudah berada di depan kita Yaitu BP2JK Dan juga kawan-kawan dari BPJNAT Dimana kedua tim ini Sudah melakoni pertandingan dari babak awal Sampai dengan akhir Dan mereka memperoleh Kesempatan untuk maju ke babak air dan lembab final Untuk memperbutkan juara 1 Dan tadi juga sudah berjalan pertandingan Berlangsung pertandingan di perbutan juara 3 dan 4 Dan kawan-kawan dari BWS Dalam malingnya Mas Rengga Dan juga rekan-rekan yang berhasil Menggondol peringkat ketiga Atau memperoleh peringkat ketiga Ya, kesempatan masih ada di sana Andi Juga ada Ronaldo Rizky Ronaldo Rizky Ya, pemain-pemain dari BP2JK Ada juga di sana Bayu Rizky Yang penjaga gawang April Yadi Akan menantang ketangguhan Kawan-kawan Gandhi Ada Desmond di sana Ada juga Nomor punggung 86 Baksi Aang Di belakang masih ada Deddy Sebagai pertahanan tangguh ya Dan kembali kali ini Gawang akan dikawal Oleh Nur Samit ya Langsung tadi Sahrul Anwar sebagai penjaga gawang Yang dipercayakan di babak final ini ya Langsung saja bermain dari bawah Deddy ke belakang Ada sang kapten Gandhi Ketengah tadi bola Sayang sekali Yo Kembali Luang pertama Go Ini dia Tanda-tanda positif Yang coba dipertontonkan Oleh Ronaldo Rizky Ya Ini dia Awal yang sangat baik tadi Ronaldo Rizky Membuka kemenangan Bagi BP2JK Ya Sebuah celah tadi Yang coba dilihat oleh Ronaldo Rizky ini Dan akhirnya Mampu diendus Dan mampu melahirkan Sebuah goal Sementara keunggulan ya 1-0 Menurut Tega Dalam babak final Turnamen Mini Soccer Hari bakti PUPR Yang 78 Kembali ke 8 kali ini Ini juga Mengejutkan sekali tadi Dari Paksi Aan Nomor kumpung 86 Tadi yang memiliki rapot Baik ya Di pertandingan sebelumnya tadi ya Mampu Berada Procesi yang sangat Menguntungkan ya Lepas dari kawalan Para pemain belakang ya Ya Para pendukung Dari kedua tim ya Tambah antusias sekali ya Walaupun dalam keadaan panas Dia akan tetap setia Mendukung sampai akhir nanti Ya Kita sesingat kembali Kali ini Ronaldo Rizky Ronaldo Rizky Ada di sana Andika Sayang sekali tadi Nomor kumpung 17 Adiska RS ya Ya Kembali Angkat bola Para Paksi tadi Paksi Aan Temparan ke dalam kali ini 1-0 masih Dari Rizky Sang Kapten Kedepan bola Andi yang dicari Lebih dekat tadi Kepada Gandhi Kemain belakang Yang masih tangguh Dan masih bisa Menjanjikan Untuk pertahanan yang baik Di pertahanan belakang Pimerah ya Hensball Ternyata Terlihat tadi Ronald Rizky Adiska Tendangan bebas Tendangan bebas kali ini Melalui kaki Dari Gandhi tadi Rizky Kedepan tadi Lepas kali ini Ronald Rizky Mundur ke belakang lagi Rizky yang dicari Ronaldo Rizky Baik sekali tadi Cukup tangguh Pertahanan kaki Rizky Rizky Adiska Langsung Adiska Yo Masih bola Dikuasai dengan baik tadi Tendangan sudut sepertinya Taktu kuning Ya Menyentuh bola di luar kotak ya Ya Sebuah aturan baku Dalam sepak bola Wapun mini soccer juga putsal ya Bagi penjaga gawang Tendangan bebas kali ini diperoleh Mampukah kawan-kawan Dari BP2JK Untuk menggandakan keunggulan Sementara mereka unggul Terus kawan-kawan Dari BPJN FG Masih kesedaran Disusun dengan baik tadi 15 menit kali 2 Akan di Mainkan Dalam babak final ini Ya Wow Baik sekali Sebuah skema Namun masih juga membentur Taki dari rekan-rekan Pemain-pemain dari Tim merah-merah ini Ya Budi tadi Andi Bahaya ini Ya Hampir-hampir Selesai tadi ya Ketenangan dari Seorang Ronald Rizky Ya Yang mampu Membaca Keluang Membaca celah Yang ada di petang yang belakang Dari tim merah ini Terbukti tadi Ketengah Aan tadi Paksi Aan Mundur ke belakang Baik sekali Ada Rizky Iya Nomor tunggung 26 Bayu Rizky Ya banyak sekali pemain yang menggunakan nama Rizky disini ya Di P2 Jika masih memimpin sementara 1-0 Mula keluar tadi Aan Paksi Bisa dialihkan bola tadi Bisa dialihkan bola tadi Oleh Fikri Temparan ke dalam kali ini Angkat bola Iya Terjadi benturan Terima kasih kan ya Antara penjaga gawang Dan juga Aan Paksi tadi Dan bagaimana Akhir perjalanan Sepertinya Agak sedikit terclear Dan juga Sudah bersiap-siap mungkin Untuk menggantikan BP2 Jika Oh rupanya harus digantikan Sepertinya Jaga gawang Aditya Putra Teriakan-teriakan Dari para pendukung ya Menambah motivasi Dan semangat Bagi Kawan-kawan Dari kedua tim Baik dari tim merah BPJN Juga kawan-kawan tim biru Dari BP2JK Ya Wasit Saudara Febri Dan juga saudara Rangga Yang memiliki pertandingan Di babak final ini Ya terima kasih sekali lagi Untuk kawan-kawan Dari PUPR Lampung Yang sudah mempercayakan Dokumentasi Video kepada kami Menu bola Lampung Dan mudah-mudahan Ikan menjadi sebuah Bahan evaluasi Juga bahan tontonan Ya Juga Sesuatu yang Bisa menjadi Dokumentasi Hidup ya Menjadi bahan cerita Nanti ya Dan itu maka Mari Bergabung bersama kami Di benua-benua Lampung Para komunitas Sepak bola ya Dan jangan biarkan Benua tanpa Ya kembali ke 8 kali ini Menjaga gawang Nomor punggung 3 April Yadi Bisa kembali Melanjutkan Pertandingan Masih 1-0 Kedudukan sementara Bagi kawan-kawan Dari BP2JJK Ya Belum sah tadi Menunggu Ternyata lebih dahulu Kali ini Tim merah BPJN Mencoba memberikan tekanan Ke pertandingan belakang Dari BP2JK Masih menempel Rizky Amin Dudin Iman Iman Dudin Ya Kembali Tepat sekali Gandhi Bertindak sangat tegas Aan Paksi Sayang sekali ya Pemain senior ini Yang masih Dipercayakan Untuk Menduduki Posisi Sebagai Penyerang depan ya Ya ini Sepertinya pemain senior Nomor 086 ya Aan Atau Paksi Aan Kali ini juga ada Gandhi Mampukah Kedua pemain ini Melihat celah yang sudah Ada di depan mata Untuk bisa menaklukkan April Yadi Penjaga gawang dari BP2JK Aan Langsung Iya Bisa diselamatkan tadi Bisa di blok dengan baik Nomor tunggu 21 ya Ada Fikri R Gandhi Ketengah Gandhi tadi Ada Fikri Iya Lepas kali ini Ronald Rizky Arista Bukan pelanggaran tadi Kita takin mengatuh tadi Kita saksikan ya Iya Masih nomor 44 Agus Atrianto Iya Lepas tadi bola Rizky kali ini Wow Lagi-lagi Mister Gawang Menjadi penghambat Alur bola yang coba Dilesakkan oleh Sang Kapten tadi Rizky Rizky Imaduddin Kembali gagal Dan selamat kembali Gawang Dari tim merah ini Buang bola tadi Membentur Ronald Rizky tadi Yang padahal ke dalam kali ini Araditya Iya Angkat bola Melebar kali ini Tidak bisa terkawal dengan baik Tadi nomor tunggu 26 Bayu Rizky Bayu Rizky Dan padahal ke dalam kali ini Masih babak pertama Berjalan Di pertandingan puncak Atau pertandingan final Antara BP2JK Berhadapan dengan BPJN Dalam rangkaian Turnamen Mini Soccer Ari Bakti BP TUPR Ke 78 Tahun 2023 Masih keserikan Membuang bola Dikuti saja Tadi Penjaga gawang Nomor tunggu 88 Sahru Anwar Rizky Ibaduddin Mundur ke belakang Di sana Ada Fikri Fikri Langsung Fikri Iya Dengan tegas sekali tadi Masih ada Nomor punggung 5 Busmi Di sana ya Busmi Pertahanan Tangguh juga Dari Araditya kali ini Dipotong kali ini Ada Bayu Rizky Tadi Bayu Rizky Kembali Ada Andi Mundur ke belakang Fikri Rizky Fikri Kembali Permainan tampil Sekali tersebut Ditampilkan oleh Kawan-kawan Ronald Iya Andi Ronald Wow Andi Sayang sekali tadi Mengapa Tidak sedikit Mendorong ke depan Sementara Posisi Sangat terbuka Tidak ada pemain terakhir Tadi ya Namun sayang sekali Justru Dipotong tadi Alur bola Yang coba mengarah Di seter kiri Masih 1-0 Kedudukan sementara Tidak ada Kawan-kawan Dari B2JK Melalui Goal Yang dilesakan Nomor 27 Tadi Ronald Rizky Kembali Rizky Fikri Mundur ke belakang Iya Rizky Iya Kali ini Paksi Aan Dari sebelah kiri Belakang Masa yang tadi Sudah menunggu Nomor Tunggung 45 Dede Subrata Dede Subrata Kembali Kedalam Iya Kembali Ronald Lepas kali ini Wow Nomor Tunggung 27 Pemain yang masuk Filyan Angjas Mara Yang dimasukkan oleh Team Manager Kut Shiko Dan Kut Yogi Untuk kembali Menambah darah baru Filyan Angjas Mara Iya Bola langsung Tadi Kembali Kita sesekan Jika ada pemain baru Disana Nomor Tunggung 12 Nuhis Far Ya Nuhis Far Kembali ke tengah Ada Raditya Terlambat Tadi Raditya Ya Masih sangat Kelihatan Kita ada jelas Sesekan Ya Dari Pertahanan Belakang Tim Merah Ya Yang Dikomandoi oleh Sang Kapten Gandhi Ya Masih Di Bapak Pertama Mitra Leraga Terdudukan Sementara Masih 1-0 Keunggulan Bagi kawan-kawan Dari BB2JK Dari 2x15 Menit Yang Coba Dimainkan Oleh pendilenggara Dalam hal ini Kita berharap Semua pertandingan Sampai dengan akhir Nanti berjalan dengan baik Yooo Keluang tadi terjadi Bintu Spartan Tadi ya Ada kembali Raditya Diamankan Tadi bola Ya Terjadi benturan tadi Kita sesekan Hitor Leraga Satu pemain Dari Bintu 2JK Ya ini Medi perhatian ya Bintu Spartan Bagi Pengelola Dari Mini Soccer ya Untuk memberikan Pengamanan Lebih maksimal ya Mungkin Di Batas-batas itu Bisa di Berikan Bahan yang lebih empuk ya Atau lebih aman ya Sehingga Para pemain juga Apabila keluar Dari lapangan Akan berhadapan dengan Sesuatu yang Tidak keras ya Ini Kita sesekan tadi Yang terjadi Dengan Bayu Rizky tadi ya Ya kembali masih bisa Melanjutkan pertandingan Keunggulan masih sementara Bagi kawan-kawan Dari Bintu 2JK Ghandi Iya Bola Keluar Jauh sekali Sepertinya Menit-menit akhir Sudah berjalan Di pertandingan Terakhir Atau pertandingan Final Terima kasih Sekali lagi Bagi kawan-kawan Dari PUPR Lampung Yang sudah mempercayakan Dokumentasi Perhalatan mereka Kepada kami Menu Bola Lampung Ya Kembali ke Lingu Rizky Bola Langsung tadi Yang coba dilesakan Oleh Rizky tadi Mengarah Ke gawang Oh kali ini Bersedia Panit ya Dipercayakan Sebagai penjaga gawang Di pertandingan Menurut berikutnya Di Tim Merah-merah BBJN ini Kontrol Sejenat Ya kali ini Masih Melebar bola Dan nomor kubur Yow Lending tadi terjadi Sangat bersemangat Sekali ya Nomor kubur 26 Sementara keunggulan Yang mereka dapatkan Ini memotivasi mereka Untuk menambah Pundi-pundi Golnya lagi Ya Karena belum aman Sampai dengan saat ini Metralarga Baru satu gol yang tercipta Ya Angkat bola Ya Ya Tepat sekali April Yadi Dengan sikat Menjemput bola Lebar bola Kedipu oleh Rizky Rizky Amaduddin Terjatuh Tadi kita Teruskan Ronald Rizky Ketengah Di sana Ada Dilan Nomor kubur 23 Amin Padilah Amin Padilah Bukan Nance ball Ya Lepas kali ini Ya Bahaya ini Tenang Sekali Seorang Nandi Sayang Sekali Tadi Ya Nomor punggung 30 Wow Hampir Hampir Satu Tadi Ada Nandi Almahdi Ya Yang baru Masuk Di Babak Pertama Di pertandingan Terakhir Ini Ya Gerakan Kadang-kadang Eksklusif Dilakukan oleh Nomor punggung 7 Ronald Rizky Ya Tampak Sekali Skill individu Dimiliki Ya Kelanggaran Tadi Jelas Terjadi Rizky Ya Wow Hampir Saja Tadi Adiska Terjadi Tadi 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 Tangkapan Yang dilakukan oleh Hamid Ya Masih Tersemasyikan 1-0 Kerudukan Ya Tetap Dalam Koridor yang Wajar Permainan Tersebut Sangat menarik sekali ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik angkat bola iya benturan tadi terjadi iya masih tersebut dan lepas tadi padilah iya belum juga berakhir pertandingan di babak pertama ini dalam 15 menit yang pertama ada dua babak ya yang dipertandingkan angkat bola Rizky masih Rizky sendiri Rizky Rizky yo hampir hampir saja tadi akselerasi yang dilakukan dari setengah lapangan tadi terhadap oleh Rizky tadi membuahkan kembali gol namun masih juga gagal Ronald Aditya Ronald Rizky melebar bola Rizky kembali ya nomor punggung 12 dari tim merah Hisfar ya melebar menonton bola ada Fadila di sana ia tidak terkawal kali ini oh sayang sekali tidak bisa menonton bola dengan baik nomor punggung 98 dari Zian iya kendangan dari Zian tadi mengakhiri pertandingan di babak pertama dalam babak final turnamen PUPR hari bakti PUPR ke 78 baik betul-betul kita akan kembali ke studio untuk kembali menyambut pertandingan di babak kedua dalam babak final masih bersama kami menu Bola Lampung ya untuk tidak berlama-lama lagi mitra lantaga kembali kita menyaksikan babak kedua di pertandingan terakhir atau pertandingan final dalam rangkaian hari bakti PUPR yang ke-78 turnamen mini soccer ya kita kasihkan kawan-kawan dari tim merah BPJN ya apa yang terjadi tadi ya melakukan pelanggaran jalan kotak penalti ini iya kartu kuning dan tidak menghasilkan pendangan penalti tadi ya Samsung Anwar tadi yang diganggu tadi oleh pikri sepertinya ini kesempatan terbaik ya kesempatan baik diperoleh oleh kawan-kawan dari BPJN tim merah ini di awal-awal babak ini kali ini ada Paksi Aan akan mencoba menembus bagar hidup yang dilakukan oleh kawan-kawan yo baik sekali tadi luar biasa ya ini dia ya penempatan yang begitu sangat kencang sekali bola satu-satu ya awal yang baik ya sebuah semangat wow itu dia Aan Paksi atau Paksi Aan ya pemain senior yang diam-diam menyimpan skill ini jadi yang sangat baik ya motivasi kali ini satu-satu ya lebar bola kali ini ada Samsung Anwar tadi terjatuh ya kali ini dengan Ronaldo Rizky nomor punggung 5 tadi ada Busmi ya ya terjadi benturan tadi yang mengenai salah satu anggota badan dari Rizky ya 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 terkena bola tadi ya dan harus mendapatkan pertolongan ya 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 memang cuaca cukup panas ini terlega ya pada kesempatan siang hari ini ya ya yang biasanya kami melakukan liputan di malam hari ya namun kali ini kesempatan juga ya bagi kami untuk melakukan liputan di siang hari ya tidak jadi masalah apapun cuaca apapun tetap kami mencoba menghasilkan sebuah produksi liputan yang bermutu dan berkualitas ya untuk perkembangan Sambang bola dan juga demi kawan-kawan dari komoditas-komoditas Sambang bola ya lebar di dalam kali ini ya ada Busmi kali ini ya makasih Busmi Rizky merah langsung kembali yang dicari wow hampir saja kembali ya tipis sekali tadi Paksi Aan berhasil kembali mengancam pertahanan belakang atau gawang dari April Yadi ini ya sebuah gebrakan sebuah evaluasi yang dilakukan oleh tim manajer dari tim merah ini ya BPJN ya untuk kembali memaksimalkan ya kisah kan tidak adanya ah ganti ya diganti tadi ya di babak kedua ini memberikan kesempatan kembali tim rekan-rekan yang lain kali ini ada Rizky masih Rizky iya masih menyentuh Deddy tadi menghasilkan tendangan sudut ya Deddy Deddy Subrata pemain belakang yang tadi merduet dengan dia apa yang terjadi tadi ya sedikit terjadi bergulatan di sana ya untuk memperoleh kesempatan ya tidak terkawal dan harus menjadi tugas menjadi mengawal tadi ya iya kembali kesempatan pendangan gawang saja hamid kali ini menjadi gawang lempanan kedalam sepertinya dilakukan kali ini ya berdudukan satu-satu metrologa tadi Bull di menit-menit awal di babak kedua tadi berhasil yang diciptakan oleh Paksi Aan ya melalui situasi bola mati tengah bola kali ini ada nomor punggung lima Busmi tadi iya wall pass tadi maksudnya Rikri kali ini ada Ronaldo Rizky Ronaldo Rizky iya bisa dikuasai dengan baik oleh Hamid jelas sebuah pelanggaran ya jelas sebuah pelanggaran karena bola sudah terkuasai penuh tadi oleh penjaga gawang ya ini sebuah peringatan sekali lagi ya bagi kawan-kawan semua bahwa akan sangat sensitif ya apabila bola sudah dikuasai oleh penjaga gawang dan direbut oleh lawan tadi ya karena dalam hal ini penjaga gawang mendapatkan prioritas yang istimewa ya dan juga apabila melakukan pelanggaran di luar kotak penalti juga fatal akibatnya ya mungkin akan mendapatkan kartu merah langsung ya ya masih bisa melanjutkan pertanyaan kembali Hamid iya 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 jadi seberada angkat bola dalam kedudukan masih satu-satu menunggu saja tadi ada Parsi Aang Busmi angkat bola ada Azizka tadi iya memang tidak bisa kita salahkan ya antara olahraga ya kondisi cuaca yang sangat panas ini dan sangat menguras stamina ada dekat 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 namun sekali lagi semangat mereka mengubur semua lelah ya menghilangkan semua rasa capek ya dengan hasil yang dijanjikan dari pertandingan di debak final ini ya kembali ke lapangan tadi nomor punggung lima kita kasihkan tidak kena kompromi sebagai seorang pemain belakang ya untuk lugas bisa langsung mengarahkan bola ke depan dan keluar dari daerah pertahanannya ya samsul awar tadi ada wow ya ini dia nomor punggung 26 mitra olahraga Bayu Rizky berhasil menjadi penentu keunggulan sementara bagi tim BP2JK di babak final ini 2-1 kembali gol demi gol tercipta mitra olahraga ya di pertandingan akhir ini dan juga kawan-kawan dari tim merah BPJNI masih saja terus melantarkan serangan demi serangan ya ya kembali tersebut kan Gadi masuk kembali ya sang kapten yang bisa diharapkan oleh tim manajernya untuk mengangkat moral untuk mengangkat semangat rekan-rekannya agar bisa melanjutkan pertandingan sampai dengan babak air nanti dan bagaimana juga hasil babak air masih saja kita nantikan ini ya waktu masih banyak tersisa belum selesai ya sesuatu yang bisa kita duga yang terlalu reka ya di pertandingan atau event seperti ini ya akan terjadi pertarungan-pertarungan sengit namun tetap dalam batas-batas hal yang wajar ya karena mereka bagaimanapun adalah internal game sekali lagi dilakukan dalam skema fun game ya ya karena mereka berbeda jersey dan tetap dalam satu naungan dalam satu payung ya Denny Subrata iya ini dia nomor punggung dua belas tadi dari tim merah muhiswer berhasil kembali membuat gol penyama iya dua-dua mitra warga seru sekali sebuah pergantian yang sangat-sangat cemerlang ya sangat tepat sekali dilakukan oleh tim manajer dari tim BPJN ya ya Hensbol tadi terjadi ya bagaimana nanti pertandingan ini akankah berakhir dengan skor akhir dua-dua atau dan juga nanti akan diselesaikan dengan adu pinati untuk menentukan siapa sebagai pemenang kejuara pertama ya seru sekali ya saya pun bersemangat dalam meliput pertandingan dengan permainan seperti ini ya ya permainan yang tidak malas pemainan sangat agresif ya teknik-teknik tinggi gol-gol indah tercipta kita saksikan sudah empat gol tercipta di babak final ini Rizky lagi-lagi masih aman ya kali ini nomor buku 44 ya sendiri ya masih terkawal rapi tadi oleh dua pemain disana ada Rizky Amiduddin dan juga ada nomor punggung 27 tadi Rangga Fernandi ya oh kembali disaksikan pilihan Anjas Mara tadi yang juga sebagai stopper ya dari tim BP2JK ya belum juga sempurna tadi lebaran ke dalamnya masih dua-dua sementara metral lega pertandingan semakin seru cuaca semakin panas ya semangat kawan-kawan semakin berkobar untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini siapakah nanti akan keluar sebagai ponang untuk memegang trofi kehormatan untuk memegang trofi kehormatan di hari bakti PUPR 2023 dari Provinsi Lampung ya ya kembali kita saksikan apa yang terjadi ya jadi kebenturan tadi Gusmi ya sepertinya ya ya untuk tetap berhati-hati sangat beruntang sekali cedera ya 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 sepertinya harus diicarakan dulu ya dan digantikan dari oleh Zihang ya 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 mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang fatal ya Gusmi ya kembali following bricks seperti dilakukan ya oleh kawan-kawan dari B2JK karena memang cuaca sangat panas gitu oleh mereka ya ya Ronaldo Rizky ada di sana Gandhi tegas sekali-kali ini nomor punggung 12 tadi iya sedikit memberikan dorongan tadi masih berada di jumlah bola iya terganggu tadi sebuah alur serangan tadi bisa di mentahkan nomor punggung 26 Bayu Rizky kali ini ada Agus Prianto yah sayang sekali tenangan langsung dari Agus Prianto tadi tidak juga ber hasil memuluskan rencananya untuk bisa menciptakan sebuah peluang atau bahkan sebuah goal ya ya kita subscribe kan pencetan goal kedua tadi Nuhiswar harus digantikan ya untuk dengan Fadila ya karena memang harus berbagi tenaga ini sepertinya ya masih di babak kedua mitral naga dua-dua kedudukan dua-dua sama Ghandi kali ini akan mencoba melakukan tenangan langsung ya ya angkat bola yow April Yadi ada Ronaldo Rizky disana Rizky terlihat kita saksikan lepas tadi kurang cepat dan kurang cepat tanggap tadi respon dari seorang dan Ronaldo Rizky untuk membantu Rizky sang captain tadi saksikan ya para karyawan dan juga pejabat ya dari untungan PUPR sudah hadir di Mini Soccer Urip Sumarjoni iya saksikan nomor punggung 86 ini Pak Siaan masih cukup tangguh ya dan setengah tergantikan dari awal game sampai dengan saat ini kembali kita saksikan lembaran ke dalam kali ini iya pertandingan babak kedua dalam bangkok final Rizky anadoh terjadi duel tadi dan merupakan sebuah pelanggaran tadi ya karena agak sedikit masuk tadi sikit dari pasir ini iya terus bersemangat ya kawan-kawan untuk menyelesaikan dan babak kedua ini atau babak akhir di pertandingan turnamen Mini Soccer Hari Bakti PUPR yang ke-78 Rizky kali ini masih Rizky langsung Rizky hamid belum bisa mengkondisikan bola dengan baik dan menghasilkan pendangan sudut ya kita saksikan fadilah harus meminta ganti sepertinya ya karena memang tidak bisa kembali melanjutkan pertandingan yang digantikan oleh samsul anwar ini edward samsul ya wow nomor punggung 17 kita saksikan lagi-lagi dengan head of killnya tadi luar biasa nomor punggung 17 Adiska kembali berbicara menjadi pemain yang juga menentukan keunggulan kembali bagi timnya 3-2 iya Silih bergandi sudah lima gol tercipta di babak final ini ini dia tadi gandi gol yang begitu cantik dan sangat cepat tadi ya terjadi pendangan keras dan nomor punggung 17 tadi Adiska RS ya saksikan ya masih berjalan waktu masih ada sisa waktu di babak kedua ini iya pemain-pemain dari P2JK terus mempertetak pertahanan belakangnya ya Deddy wow ini dia Mitra Olaraga wow pantas memang kedua tim ini untuk maju sebagai finalis siap dengan lahirnya gol silih berganti ini kita saksikan tadi Deddy Subrata menjadi pemain yang kembali mampu mengimbangi gol dari kawan-kawan DP2JK ya 3-3 kedudukan itu Olaraga sangat seru sekali iya ini dia Rizky masih Rizky langsung Rizky berhadapan kita saksikan dengan Aditya gol 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 terjadi sang kapten Rizky Ibandudin ya kembali menyelamatkan timnya dan juga memberikan keunggulan sementara 4-3 meter Olaraga sangat seru sekali iya seperti yang saya katakan tadi ya memang pantas kedua tim ini untuk maju ke babak final ya memang teknik tinggi juga penempatan-penempatan kolektifitas yang sangat-sangat menjanjikan sebuah permainan yang sangat baik ya luar biasa ya PUPR memiliki talenta-talenta pemain sepak bola yang begitu baik ya dalam jumlah yang juga banyak ya kita saksikan di sana ya kembali kita saksikan dari Aditya 4-3 meter Olaraga ya kita saksikan menarik sekali tadi ya tidak jadi mengantuk kita menyaksikan pertandingan ini ya ya kembali ke lapangan kali ini masih yooo bisa kita saksikan fluid panjang dibunyikan oleh wasif Pedri dan menjadi pertanda berakhirnya pertandingan di babak final ini dengan skor akhir 4-3 sang kapten tadi Rizky Ibaduddin menjadi pahlawan dari tim 22 JK dan menentukan kemenangan juga berhak menjadi juara pada kesempatan hari ini dalam rangka turnamen Mini Soccer Hari Bakti PUPR yang ke-78 tahun 2023 baik sebuah sajian yang begitu sangat baik menarik dan sangat menghibur ya juga sangat memberikan inspirasi kepada kita semua ya baik ya kita akan menyaksikan nanti pembagian hadiah sepertinya ya akan dilaksanakan oleh kawan-kawan dan panitia dari PUPR baik kita akan kembali saat lagi untuk istirahat ya menantikan upacara penutupan pada kesempatan siang hari ini masih bersama kami Menu Bola Lampung Terima kasih